Diberitakan sebelumnya petugas Reskrim Polestabes Medan mengamankan 4 pria yang diduga sebagai pelaku pemukulan terhadap anggota polisi di tempat hiburan malam pada Minggu 20 Juli 2020 kemarin. Di antaranya adalah Kiki Handoko Sembiring yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara fraksi PDI Perjuangan. Digutip dari Tribun Medan.com, kedua oknum polisi tersebut adalah anggota Brimob Kompi 4 Ionce Brip KKG dan personil di telantas Polda Sumatera Utara Brim KMA. Dari video CCTV yang berdurasi 1 menit 18 detik itu, awalnya puluhan orang berkumpul dan terlihat cekcok. Ada juga satu wanita berdebat dengan seorang pria. Namun tiba-tiba seorang pria berpakaian baju merah langsung memukul pria berpakaian hitam yang diduga seorang oknum anggota polisi. Pria itu mencoba untuk bangkit namun kembali mendapatkan pukulan. Dugaan annyaya tersebut terjadi saat Brim KKG mendatangi lokasi sesuai undangan rekannya Brimda MO sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada minggu 20 Juli 2020. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi keriputan di tempat hiburan malam antara kelompok anggota DPRD Sumatera Utara dengan kelompok lain. Tak diketahui penyebabnya keriputan tersebut beribas kepada kedua anggota polri tersebut. Pada saat keributan terjadi, Brimda MO sempat menghindar sementara kedua rekannya Brim KKG dan Brim KMA menjadi sasaran pemukulan yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Sumatera Utara. Kini Satreskim Polestabes Medan telah mengamankan empat pria yang diduga pelaku pemukulan anggota polisi tersebut. Keempat pria yang belum diketahui identitasnya tersebut digabarkan masih menjalani pemeriksaan insentif di Satreskim Polestabes Medan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!